Halo semuanya sahabat peternakan dimanapun anda berada ketemu lagi dengan channel mekerja ya ternak mandiri pada episode yang ke 100 lebih ya diurutan yang kesekian kalinya saya akan membagikan cara sederhana apakah kambingmu gak suka minum atau tidak suka minum hmm gampang bro caranya mudah dan sederhana saya kasih tahu rahasianya ya setelah yang satu ini oke sahabat peternakan semuanya ini pisang hampir busuk ya tapi di dalamnya masih bagus ini saya simpan saya lupa sebenarnya mau saya goreng tapi sudah terlanjur lupa tidak saya goreng daripada dibuang ini dimanfaatkan untuk ngasih minum kambing dalamnya masih bagus nih oke simak terus videonya ya selamat menikmati selanjutnya menyiapkan air bersih kurang lebih satu timba kurang lebihnya 10 liter ya selanjutnya melumatkan pisang dan ditambahkan air sedikit saja agar nanti dendernya tidak terlalu kental selamat menikmati selamat menikmati telah menikmati Air selanjutnya pisang yang sudah dilumatkan tadi di blender tadi dituangkan ketimbang ada pun pisang yang bisa digunakan pisang apa saja bisa yang penting pisang yang sudah masak jadi jangan pisang goreng kalau pisang goreng ya bisa aduh dimakan pemiliknya saja ini memanfaatkan pisang-pisang yang sudah tidak bisa dikonsumsi manusia sudah akhir itu sudah kulitnya agak hitam-hitaman jadi bisa dimanfaatkan untuk dicampurkan air minum ini untuk agar kambing yang nggak suka minum atau tidak mau minum dengan mencampurkan aroma pisang-pisang seperti ini maka kambing tersebut saya rasa dan kebanyakan itu suka dengan aroma pisang selanjutnya menambahkan ELE M4 mikroorganis kegunaannya ini di botol kemasan ada tulisannya kegunaan menyeimbangkan mikroorganis yang menguntungkan dalam perut ternak yang kedua memperbaiki kesehatan ternak yang ketiga meningkatkan mutu daging dan ternak yang keempat menurunkan kadar gas dan amonia pada kotoran kambing yang kelima mengurangi stres ketegangan ternak yang keenam mencegah bau tidak sedap pada kandang kotoran ternak yang ketujuh mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak nah ini yang tercantum di tulisan yang ada pada botol em4 ini oke selanjutnya takarannya untuk air kurang lebih 10 liter ya ini saya kasih kurang lebih dua tutup sajalah sudah cukup jika teman-teman semuanya ingin menambahkan misalnya tetes juga enggak papa tapi sedikit saja jangan terlalu banyak dan menambahkan garam lah garam sedikit saja ya sebagai pelang takinya agar ada rasanya manis gurih dan asin-asin sedikit selanjutnya ya diaduk nih pakai apa ini namanya sotel yang biasa untuk goreng bisa digunakan untuk mau aduk ya yang diatas sini ada busanya ya busanya dibuang saja diambil seperti ini ini biasanya kalau ngentung hidung kambing kambingnya gebres-gebres ya apa itu gebres-gebres pokoknya seperti itulah dibuang saja ini busanya busa yang dihasilkan tadi dilumatkan jadi berbusa nah sudah selesai biarkan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit agar mikorobanya dan bahan dan campurannya seperti E4 tadi ya mikroba mikroorganis E4 tadi mengembang biarkan selama 5 sampai 10 menit Oke para penonton semuanya setelah didiamkan kurang lebih ya sekitar 10 menit saatnya memberikan minum kambing jus pisang jadikan dua timba dan dibagikan ke semua kambing nah tuh kambing-kambingnya sudah pada menantikan iya dan yang sebelah sini penggemukan kambing jalan ini sudah menantikan dari aromanya hidungnya kambing sudah mendeteksi aroma jus pisang banana jus dimulai dari kambing jantan bisa dilihat kambing pun suka meminum jus pisang selesai sebelum siapa mipu selamat menikmati 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 selamat menikmati